Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya Ibu Yenya Erawati yang biasa sehari-hari bekerja di SDN Mojo 6. Dari SDN Mojo 6, Surabaya. Hari ini saya akan mengajarkan tentang apa? Tema 3, sub tema 3 PB1 dan 2 tentang perubahan wujud mencair dan membeku. Kita sapa yuk, Ibu Yenya hari ini ditemani oleh siswa dari SDN Mojo 6. Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Terima kasih, hari ini anak-anak tetap semangat bersama saya dengan Ibu Yenya. Kita akan belajar ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin dipimpin satu siswa untuk berdoa. Silahkan, saya minta untuk Rafa dipimpin berdoa teman-temannya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Rafa Terima kasih anak-anak Kalian sudah bisa melaksanakan dengan maksimal Oke, pada hari ini Pembelajarannya apa ya? Bu Yeni memiliki tujuannya apa? Setelah kalian belajar Siswa itu dapat mempelajari materi tentang perubahan wujud Perubahan wujud itu ada banyak Ada mencair dan membeku Setelah itu kalian bisa mempelajari materi Setelah melakukan percobaan tentang perubahan wujud Apa sih anak-anak yang terjadi? Oke, tahukah kalian apa itu? Ya, di depan Bu Yeni disini tuh ternyata di mejanya banyak Ya, oke Apa sih yang ada di depan sini? Coba kalian lihat Apa ini? Siapa yang bisa jawab? Silahkan anak-anak dijawab Bu Yeni bawa apa ini? Ini bagus Buk 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 Selain ini, benda yang kedua Ini apa ini anak-anak? Buk 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 Ini apa? Benda yang kedua? Buk 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 Apa ini? Es batu Oke Kemudian yang ada disini namanya apa? Buk Buk Gelas 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 Kemudian disini apa? Buk Buk Botol Botol Yang berisi apa? Botol Berisi apa? Air 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 Kemudian disini ada gelas Gelas Kemudian di bagian dalamnya ada makanan coklat Kemudian ada lagi gelas Bekas Kemudian di dalamnya ada mentega Kemudian Bu Yeni punya lagi Ada gelas yang di dalamnya ada kapur tulisnya Oke lah anak-anak Sekarang kita perhatikan Taukah kalian? Gambar apakah? Ini kita sebelum perubahan wujud Sebelum kita masuk ke dalam perubahan wujud Ada tiga sifat dari benda Apa saja wujudnya? Ini apa? Gambar apa anak-anak? Batu Oke Gambar apa yuk? Batu Batu Dan wujud apa? Wujudnya ada tiga benda itu Apa saja coba disebutkan? Padat Cair Cair Kemudian Gas Oke bagus Gambar yang di sini adalah batu Wujudnya apa? Padat Padat Bagus Kita cek lagi Yang ada di sini Gambar yang kedua apa? Air Bukan jelas Bukan jelasnya Tetapi bagian atasnya Adalah Air Berarti wujudnya apa anak-anak? Air Air Gambar yang ketiga Berarti ini ada sebuah balon atau kalau bisa dibilang balon atau pelembungan Apa ini? Wujudnya apa? Gas Gas Oke Bagus sekali Sekarang Kalian bisa membedakan yang ada di depannya Bu Yeni Ternyata di depan Bu Yeni ini isinya dari bola tangan itu apa? Isinya apa? Gas Oke Gas Bagus Kemudian Gas Yang dipotol Ini Isinya adalah benda apa? Cain Oke Bagus Kita lanjut Cain Baiklah anak-anak Kalian tahu Bu Yeni punya lagu Lagunya tentang perubahan wujud benda Kita menyanyi bersama yuk Oke Kita tunggu dulu ya Ya anak-anak Ada Ayo belajar perubahan wujud Ya Kita tunggu dulu Kita sambil Kalian perhatikan Ternyata perubahan wujud itu ada berapa anak-anak? Ya Ya Ayo belajar perubahan wujud Perubahan wujud Jumlahnya enak Para mencair Hasilnya mencair Cair kepadat Hasilnya membeku Ayo lanjut Lanjut Perubahan wujud Ada mudah di dalam belajar Ayo belajar Ayo belajar Ayo belajar Sifat bendanya seperti apa Ayo siapa yang bisa Kalau diletakkan di kelas Maka akan wujudnya seperti Sifat yang lain Kalau berada di botol Maka sifat dari benda cair adalah Seperti botol Kalian bisa memahami Sifat benda cair Bentuknya berubah-ubah Sesuai dengan tempatnya Selain itu Benda cair itu memiliki isi yang tetap Ada sifat dari benda gas Seperti yang ada di sini Ada bola ini Satu mengisi seluruh ruang yang ditempatinya Apakah kalian di ruangan kalian ada gas? Ada udara? Ada? Coba kalian bisa Kalian bisa buktikan Sekarang kalian duduk Tegak Kalian hirup udaranya Oke tangannya kalian letakkan di depan hidung Kalian letakkan tangan kalian di depan hidung Oke sudah Kalian coba Kita akan membuktikan bahwa di sekitar kita itu ada udara yang berwujudnya adalah gas Kita hirup udaranya Kita hirup sampai dalam Kalian lepaskan Lakukan tiga kali Itu yang pertama Yang kedua hirup lagi Kalian lepaskan Kita lakukan lagi yang ketiga Hirup lagi Kalian lepaskan Coba Kalian ada yang bisa menjawab Bu Kalian saya tanya Buktinya apa Kalau ada udara di sekitar kita Dari hasil percobaan Seperti yang telah kalian lakukan Silahkan Siapa yang mau menjawab Oke Mau lana Oke Mau lana Atau Bisa aktif Dengan adanya udara yang dihirup Bagaimana buktinya Oke Ada lagi Kurang jelas Rivi Banes Banes Rivi Silahkan Buktinya itu apa Kalau tadi yang sudah kalian praktekkan Ada udara yang lewat Hidung Oke Ada udara yang lewat dari hidung Dengan cara apa Tangannya terasa apa Nana Panas Terasa ada udara Atau panas Tangannya di depan hidungnya Itu adalah salah satu Bentuk Dari Bukti Kalau ada Gas di sekitar kita Oke Sifat benda padat Oke Anak-anak kalian perhatikan Ternyata bentuk Dan besarnya tetap Menempati ruangan Memiliki Masa atau berat Dapat disentuh Dan dipegang Dan memiliki volume Yang tetap Yuk Coba kalian buka buku kalian Halaman Berapa Tentang Ayo membaca ini Kalian lihat Coba Ada mencair Oke Hari ini Hanya bu Yeni Saja yang menjawab Yang membaca Kalian perhatikan saja Kalian baca Dalam hati di rumah Hari ini Sangat terik Lani Membeli es krim Bersama teman-temannya Beberapa saat Es krim Berubah Menjadi Cair Mengapa Hal ini Terjadi Bagaimana Jika kamu Meletakkan es batu Di luar Seperti ini Es batu Saya letakkan Di udara Bebas Seperti ini Apa yang terjadi Anak-anak Akan mencair Kemudian Tentu Saja Lama-kelamaan Es tersebut Akan meleleh Mengapa Sekarang Mengapa Kok bisa Meleleh Menjadi Air Mengapa Anak-anak Loh ini Sebagian Sudah ada Yang jadi Air Mengapa Terkena Oke Bagus Kemudian Coklat Meleleh Karena terkena Panas Tanganmu Perubahan Wujud Dari padat Menjadi Cair Disebut Dengan Apa Mencair Atau Meleleh Atau Melebur Oke Kalian lihat Buku kalian Halaman 122 Tentang Percobaan Perubahan Wujud Benda Oke Kalian nanti Bisa lakukan Percobaan Ini Di rumah Oke Bagaimana Bu Ada 4 bahan Yang dibutuhkan Disini ada Es batu Kemudian Ada Yang kedua Adalah Coklat Buye ini Punya Coklat Kemudian Ada Mentega Ada kapur Jika kalian Tidak punya Kapur Kalian bisa Pakai Kapur Semut Buye ini Pakai Kapur Semut Karena Buye ini Tidak punya Kapur Itu bisa Digunakan Cobalah Di rumah Empat Benda Ini Pasti Di rumah Kalian Ada Semua Ya Es batu Ada Kalian Kalau coklat Beli Yang Yang murah Saja Bisa Dimanfaatkan Kemudian Kalian Panaskan Di bawah Tere sinar matahari Setelah Pembelajaran Ini Jam 10 Bisa Kalian Lakukan Percobaannya Di bawah Sinar Matahari Apa Yang Akan Terjadi Kalian Bisa Kerjakan Hasil Pengamatannya Ditulis Di halaman 123 Kemudian Kesimpulannya Apa Ya Bisa Dilakukan Anak-anak Bisa Mudah Ya Oke Jadi Kalian Harus Bisa Menemukan Apa Penyebabnya Kalian Tulis Kemudian Ada Perubahan Wujud Ada 6 Perubahan Wujud Yang Pertama Adalah Membeku Yang Membeku Itu Apa Membeku Itu Merupakan Proses Wujud Benda Dari Apa Menjadi Apa Anak-anak Air Menjadi Padat Atau Membeku Biasanya Disini Bu Ini Ada Gambar Gambarnya Apa Ada Ikan Yang Diberi Es Batu Itu Juga Bisa Atau Air Seperti Ini Dimasukkan Di Dalam Freser Juga Bisa Membeku Kemudian Ada Yang Mencair Seperti Ini Adalah Salah Satu Bentuk Mencair Es 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 Batunya Menjadi Air Oke Kemudian Perubahan Wujud Dari Apa Menjadi Apa Mencair Itu Padat Menjadi Cair Bagus Ada Yang Menguap Kalian Tahu Menguap Itu Contohnya Apa Menguap Itu Contohnya Apa Oke Gambarnya Seperti Ini Mendidehkan Air Masih Ada Tiga Perubahan Wujud Yang Lain Kita Akan Kembali Lagi Setelah Yang Satu Ini Jangan Kemana Mana Tetap Dalam Program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Lama Kelamaan Akan Habis Ada Yang Perubahan Petani Apa Petani Petani Apa Bu Ya Ini Namanya Petani Garam Dia Dari Air Laut Menjadi Padat Oke Setelah Itu Kita Lanjut Asiknya Membuat Es Putar Coba Dibuka Bukunya Membuat Es Putar Pada Pembelajaran Yang Kedua Ya Kalian Tahu Es Putar Itu Apa Seperti Gambar Yang Ini Pernah Kalian Mengamati Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Seperti Ini Oke Pernah Menggunakan Es Putar Asiknya Ya Kita Akan Melakukan Percobaan Membuat Es Putar Tetapi Dengan Menggunakan Video Bisa Kalian Lakukan Di Rumah Coba Ada Beberapa Tahap Ada Tahap Pertama Ada Menggunakan Kantong Plastik Kemudian Ada Potongan Es Batu Yang Ditambah Dengan Garam Kemudian Ada Yang Ditambahkan Dengan Klip Kemudian Kita Dipijat Pijat Kita Ada Videonya Kalian Cermati Kalian Bisa Melakukan Percobaannya Ini Videonya Bu Ini Agak Percepat Karena Memang Terbatas Waktunya Kalian Kalian Bisa Menggunakan Pertama Tugasnya Jadi Ada Dua Juga Oke Kalian Bisa Menggunakan Susu Oke Bu Ini Memilikinya Susu Coklat Oke Secukupnya Saja Kalian Mau Membuat Berapa Plastik Tergantung Kebutuhan Kalian Kemudian Kita Tambahkan Air Secukupnya Saja Oke Kita Aduk Ini Punya Kantong Plastik Saya Ambil Kemudian Jika Susunya Sudah Larut Maka Akan Saya Masukkan Kedalam Kantong Plastik Kemudian Kita Ikat Dengan Menggunakan Karet Kalian Banyak Batunya Apa Kemudian Ada Apa Ada Es Batu Yang Ditambah Dengan Garam Oke Kalian Tau Es Puter Itu Biasanya Caranya Sama Seperti Itu Langkah Yang Ketiga Plastik Susu Yang Sudah Dibuat Plastik Plastik Kemudian Yang Sudah Bercampur Sama Garam Jadi Seperti Ini Kalau Di rumah Kalian Batu Lebih Banyak Lebih Bagus Itu Oke Kita Tutup Ya Kemudian Kita Lakukan Penidatan Dipidat Dan Bisa Dipocok Sampai Selesai Dari Hasil Percobaan Kita Bisa Dilihat Oke Akan Terbentuk Es Krim Atau Es Seperti Ini Oke Jadi Itu Nanti Kalian Bisa Menggunakan Dengan Mudah Secara Manual Biasanya Orang Penjual Es Putar Itu Adalah Dicampur Antara Garam Dan Es Batu Kemudian Diputar Putar Itu Menjadikan Air Atau Susu Yang Ada Di Dalam Tempat Es Batu Itu Menjadi Siapa Yang Bisa Mencari Kata Kata Ini Dengan Cara Mendatar Siapa Yang Bisa Silahkan Mendatar Terlebih Dahulu Gimana Kelihatan Ada Wujud Cari Katanya Adalah Saya Coba Saya Pancing Satu Bu Yeni Menemukan Mencair Ada Yang Bisa Yang Berhubungan Dengan Wujud Benda Bu Yeni Mendapatkan Kata Mencair Kalian Bagaimana Ada Yang Lain Tidak Pakai Halaman Coba Dilihat Di Televisi Kalian Sambil Dilihat Televisi Kalian Bisa Di Zoom Kalian Juga Bisa Mengeras 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 Tidak ada Mengeras Di sini Menguap Oke Ada lagi Apalagi Selain menguap Cair Kemudian Apalagi Padat Bagus Kita cek Kita cek Kita cek Yang mendatar Ada cair Betul Kemudian Ada padat Betul Kemudian Ada satu Yang masih Belum Ditemukan Menyublim Sekarang Kalian Cari Kata Yang Menurun Yuk Cepat Oke Menguap Ada gas Betul Mengembun Juga Ada Oke Baiklah Untuk ini Cari kata Yang berhubungan Dengan Wujud Benda Sekarang Dari pembelajaran Hari ini Dapat kita Simpulkan Satu Perubahan Wujud Benda Adalah Peristiwa Perubahan Bentuk Suatu Benda Menjadi Bentuk Benda Lain Yang Berbeda Yang Kedua Mencair Adalah Perubahan Wujud Dari Padat Menjadi Menjadi Apa Mencair Membeku Adalah Perubahan Wujud Dari 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 apa Anak-anak Cair Menjadi Padat Oke Ada yang ditanyakan Anak-anak Untuk pembelajaran Kita hari ini Mungkin Masih ada yang Masih Perlu Penjelasan Lagi Oke Baiklah Saya Kira Ini Pembelajarannya Cukup Tapi Jangan Kemana-mana Dulu Masih ada Tugas Yang harus Dikerjakan Silahkan Bisa Di foto Atau Di Screenshot Satu Dari Hasil Percobaan Di atas Mengapa Kita Membutuhkan Es batu Pada Pembuatan Es krim Kalian Jawab Kan tadi Sudah ada Videonya Di buku Kalian Juga Ada Yang kedua Berilah Penjelasan Mengapa Dalam Percobaan Di atas Ditambahkan Garam Pada Es batu Kemudian Yang ketiga Berilah Penjelasan Mengapa Es batu Jika Diletakkan Di ruang Terbuka Akan Cepat Meleleh Satu Dua Tiga Jangan lupa Kalian Foto Kemudian Nanti Dikirim Melalui Teams Ada yang Ditanyakan Anak-anak Tidak Ada Baiklah Untuk Pembelajaran Kita cukup Di sini Saya Mohon Untuk Satu siswa Untuk memimpin Berdoa Maulana Silahkan Oke Mari Teman-teman Kita berdoa Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Untuk anak-anak SDN Mojonam yang hebat Dan anak-anak yang ada di rumah Jangan lupa tugas kalian dikirim melalui guru kalian masing-masing Oke Mohon maaf Jika Bu Yeni pun memiliki salah kata Tetap jaga kesehatan Dan Jika keluar rumah Menggunakan masker Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Terima kasih